Gara-gara terlalu lelah menangani jenazah COVID-19, terjadi perselisian antara keluarga jenazah dengan petugas pemakaman. Koordinator Public Safety Center atau PSC 119 Dinas Kesehatan Kota Malang, Dana Setiawan mengatakan, insiden tertukarnya jenazah itu merupakan ketidaksengajaan dari petugas. Saat insiden itu terjadi, petugas di lapangan sudah memakamkan empat jenazah pada Jumat 29 Januari 2021. Petugas di lapangan dinilai sedang tidak fokus akibat kelelahan. Selain itu, petugas dan keluarga jenazah disebut sempat bersi tegang. PSC 119 merupakan relawan di bawah Dinas Kesehatan Kota Malang yang bertugas memakamkan pasien COVID-19 yang meninggal. Awal kejadian terjadi pada Kamis 28 Januari 2021 siang di Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar atau RSSA Kota Malang. Ketika itu, ada enam jenazah yang harus dimakamkan. Sedangkan jenazah yang tertukar berada di nomor antrean 4 dan akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Kasin. Untuk efisiensi waktu, petugas di lapangan mendahulukan nomor antrean 5 karena jenazah nomor antrean 5 lokasi pemakamannya sama dengan jenazah nomor 3, yakni di TPU Sukun. Hal itu membuat keluarga jenazah W tidak terima dan sempat bersi tegang dengan petugas PSC di KMRSSA Kota Malang. Ketegangan itu berhasil ditengahi oleh seorang Bapin Katipnas, Aib Tu Budi Setio. Setelah itu, peti jenazah untuk pasien W dibawa petugas ke TPU Kasin. Ternyata, setelah sampai di lokasi pemakaman, jenazah itu tertukar. Jenazah yang dibawa petugas ternyata jenazah pasien COVID-19 dengan nomor antrean 6. Sesampainya di pemakaman, salah satu anggota keluarga W yang menyadari bahwa peti yang dibawa bukan jenazah keluarganya, melainkan jenazah atas nama Tuan S. Karena tidak terima, keluarga jenazah W cek cok dengan petugas dan memukul petugas PSC atas nama Alfa. Alfa pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan. Kemudian, anggota tim pemakaman lainnya menuju KMRSSA untuk mengambil jenazah W. Humas RSSA Kota Malang, Doni Irian mengatakan, insiden tertukarnya jenazah itu disebabkan oleh human error. Terima kasih telah menonton!